Kemudian dikasih juga nikmat-nikmat Disiapkan nikmat-nikmat oleh Allah Maka agama Maka dengan mengamalkan agama Orang akan dapat kenikmatan Maka yang pertama kali akan dapat ampunan Allah akan ampunkan Dengan karena amal agama Kemudian rahmat Dengan Dengan sebab rahmat tadi Akan mendapatkan Nikmat-nikmat Surga pun kita dapatkan karena rahmat Karena diampunkan dosa-dosanya Maka dia mendapatkan surga Maka Maka kita Ampunan sudah Allah berikan Maka Allah berikan rahmat juga Ya Allah ampunilah juga Berilah kasih sayang juga Maka dapat ampunan Dapat rahmat juga Maghfirat juga Rahmat juga Ini adalah Keputusan Allah Ketentuan Allah Karena agama Ketika Ketika Masih hidup Kemudian Amal kerja Maka akan terus dapat Nikmat-nikmat Allah Tapi kalau tidak ada agama Tapi kalau tidak ada agama Maka tidak akan dapat apa-apa Tapi kalau kita Amal agama Terus buat terus Terus Lagi dan lagi Lagi dan lagi Maka Maka dengan Maka bagaimana kita Lewati kehidupan kita ini Dengan mengamalkan agama Sampai datang kematian Maka Maka kita buat kerja ini Sampai akhir Dan minta juga sama Allah Harap dengan rahmat Allah Kemudian sungguh-sungguh doa Karena Allah Subhanallah sangat senang Dengan orang yang berdoa Dan Allah tidak senang Dengan orang yang tidak minta Allah senang dengan yang minta Orang yang mohon Siang minta Malam minta Dalam keluar Ketika perjalanan pun minta Dalam dirumah pun minta Karena Allah Subhanallah Maha memberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemaha memberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu perlu ada yang minta Maka dengan orang minta pun Dijanjikan Allah akan terima permintaan Minta sama Allah Minta lah Mohonlah aku akan tunaikan Maka doa Bukan hanya keperluan kita Maka doa itu keperluan kita Ibadah juga Dan hajat juga Maka minta itu hanya pada Allah Maka hajat kita juga Ibadah juga Doa itu Maka dengan doa Maka dengan doa tadi Kita akan mendapatkan Pahala ibadah juga Hajat kita pun akan ditunaikan dengan doa Maka ini Ini adalah karunia dari Allah Maka dengan doa tadi Disamping Hajat kita pun tertunaikan Pahala pun kita dapat Dan apa yang kita inginkan pun Allah akan tunaikan Maka ini doa ini adalah Karunia besar dari Allah Maka dari sinilah Maka dari sinilah Dari doa Ketika Nabi Adam Buat kesalahan Maka pertama kali Allah berikan doa Rabbana Zalamna Rabbana Zalamna Ketika lupa Buat dosa Maka Allah Ajarkan beliau doa Ini adalah karunia Ini adalah karunia Allah Kemuliaan Allah Doa pada Allah Mintalah pada Allah Seperti ini dan seperti itu Maka ketika buat salah Maka untuk kesalahan itu Untuk memaafkan kesalahan itu Allah berikan doa Ajarkan doa pada beliau Maka beliau telah Belajar beberapa kalimah Daripada Allah Maka Allah mengajarkan doa Doa itu adalah Karunia dari Allah Jadi doa itu Bukan hanya hajat kita saja Hajar kita juga Dan ibadah juga Dan solusi dari setiap masalah Solusi dari setiap masalah Maka untuk itu kita belajar Doa kita pelajari Juga kita doa juga Maka doa yang kita buat di masjidmat ini Itu adalah membuat suasana Karena untuk belajarlah kita buat mahal Maka ketika istimai pun kita buat doa Infirati pun kita doa sungguh-sungguh Minta sama Allah Maka orang yang minta sama Allah Seperti orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah Sejauh mana hubungan baik dengan Allah Maka sejauh itu pula lah Kita akan mudah untuk doa pada Allah Maka untuk itu kita mau jauhkan juga kelalaian Mau juga jauhkan pun kebodohan Maka dengan ilmu akan hilang kebodohan Dengan zikir akan hilang kelalaian Kemudian kita taat kepada Allah Kemudian kita minta sama Allah Taat sama Allah Kemudian minta sama Allah Maka iya kan abudu wa iya kan asta'in Maka iya kan abudu wa iya kan asta'in Inilah pelajarannya Ya Allah minta tolong juga sama Allah Kemudian ibadah juga hanya pada Allah Minta tolong hanya sama Allah Maka untuk itu ibadahlah kepada Allah Jadilah hamba Allah Maka ini adalah program yang sangat mudah dari Allah Yaitu hanya taat sama Allah Minta hanya sama Allah Karena segala sesuatu hanya pada genggaman Allah Kekuasaan Allah Semua orang berhajat pada Allah Semua kalian itu adalah orang fakir Orang yang tajir disini Orang hakim disini Di dunia ini Semuanya itu berhajat pada Allah Hanya Allah yang kaya Semuanya berhajat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan orang yang berhajat Maka dengan karamnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan doa untuk menyumpankan hajat Allah perintahkan untuk minta Allah berjanji Allah simpankan janji dalam doa tadi Apa yang doa yang diminta Maka dia akan naik ke langit itu doa Kemudian Kemudian doa tadi itu akan dimuliakan Karena doa itu juga dimuliakan Bukan hanya dilihat ini Apa permintaannya Tidak dimuliakan juga permintaan itu Doa tadi naik ke langit Maka untuk itu doa terus Jangan pernah berpikir Doa kita tidak diterima Jangan pernah berpikir Kenapa? Karena janji Allah Penerimaan sudah ada janji Allah Dari situ Doa itu sudah ada janji Allah Untuk penerimaannya Jangan pernah kita merasa Doa kita tidak diterima Karena Allah telah janji Penerimaan daripada doa Karena itulah Kebodohan itu yang menyebabkan Orang terhalang dari kebaikan Maka doa itu Disamping diterima oleh Allah juga Dijaga juga sama Allah Diterima juga dijaga Kalau diterima Allah akan tunaikan permintaan dia Maka ini yang dimaksud dengan diterima Tapi kalau permintaan dia tidak langsung diterima Maka doa itu pun terjaga Ini yang dimaksud dengan terjaga Tidak ada Kalau di dunia ini permintaan yang tidak diterima Maka dibuang begitu saja Akan tetapi doa yang tidak diberikan Hasilnya langsung Itu akan dijaga oleh Allah Kenapa dijaga? Yaitu maksudnya adalah Waktu ini bukan waktu Yang pas untuk diberikan Yang munasib untuk diberikan Akan tetapi Allah jaga Untuk diberikan pada waktu yang tepat Karena ada sesuatu itu Yang Allah berikan secara langsung Ada yang Beberapa waktu setelah itu Akan tetapi Supaya hamba tadi Minta terus sama Allah Kenapa? Karena Allah senang dengan permintaan dia Kenapa? Tidak Allah beri Karena Allah senang dengan permintaan dia Doa dia Allah suka Kenapa kalau dia sudah dapat apa yang dia minta Maka dia akan meninggalkan doanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan cara doa dia Dan doa itu tidak pernah ditolak Maka doa itu Diterima juga Dan dijaga juga Bahkan kalau di dunia ini permintaan Ada yang dikasih pun tidak Apalagi mau dijaga Maka Maka yang tidak Dikaburkan di dunia ini Allah akan berikan di akhirat Maka akan diingatkan dia Pada waktu ini kamu pernah doa Kamu belum dapat Ini in'amnya Ini apa namanya Karunia yang kamu minta Waktu itu Yang saya simpan Dan apa yang kita doakan itu Selalu Allah akan berikan Dan jangan pernah kita ketika doa itu Memikirkan Ini doa saya sejak dulu Tidak pernah diterima Maka kita diajari perkara ini Karena Doa Dan kita tidak boleh ringan Fikir Dalam doa itu Jangan putus asa dalam doa yang kita Yang kita buat Karena doa itu perkara yang besar Dan doa ini adalah Inti daripada ibadah Dan ibadah itu ibadah Dan doa itu ibadah Maka untuk itu belajar doa Bagaimana Nabi SAW Segala sesuatu Segala kesempatan Beliau ajarkan doa Dan tidak ada satu pun hajat Yang Nabi SAW tidak ajarkan doa disitu Dan Nabi tidak ajarkan Semuanya Nabi telah ajarkan Setiap kesempatan Apa doanya Bahkan para ulama mengumpulkan Menghimpun doa-doa Begitu tebal Kitab-kitab doa Itu adalah doa-doa dari Nabi Nabi Para sahabat pun mengingatnya Kemudian disampaikan kepada Generasi setelahnya Bagaimana kita bisa Lihat begitu banyak doa-doa Di kitab-kitab hadis Itu semua adalah doa-doa Yang kumpulkan dari Nabi Beginilah para sahabat Menyampaikan doa Dan mengumpulkan doa Dari Nabi Doa ini adalah Mangfaatnya ini Doa ini Mangfaatnya ini Semuanya telah dijelaskan Maka tidak belajar agama Ini adalah musibah besar Kenapa? Karena dia akan Terhalang dari seluruh kebaikan Kebaikan Karena Islam itu Bukan hanya Islam saja Tapi Islam bersama dengan seluruh sekte kehidupan Itulah Islam Bukan hanya diturunkan Begitu saja Islam Akan tetapi Bersama seluruh cara hidup Allah turunkan Islam Maka dalam ilmu zikir itu Doa juga termasuk Dan Bagaimana biasa kita doa pada Allah Menjadi kebiasaan kita Kita mau gak mau Hati kita senang Kita buat doa terus Seperti orang yang berobat itu Lagi mau Mau makan obat Hati tidak mau Terus saja makan obat Karena doa itu ada amal yang besar Karena doa itu akan dimuliakan Maka ini istimai doa yang kita buat ini Ini adalah untuk kita belajar Bagaimana doain firadi Maka secara sendiri pun Kita buat doa terus sama Allah Karena dengan doa itu Allah akan jawabkan musibah Karena balak itu turun dari langit Dan doa itu naik dari dunia Dan doa itu akan menahan Jangan sampai musibah itu turun ke bumi Maka yang minta sama Allah Dan setiap kesempatan diajarkan doa Maka kita itu belajar doa dan kita minta terus dengan doa Maka kerja kita dakwah dan doa Yaitu dengan usaha agama kita sertai usaha kita dengan doa Kemudian apalagi doanya orang yang buat usaha agama Yang mana doa mereka ini dikabulkan oleh Allah Sebagaimana doa para nabi dikabulkan Dan kekuatan terbesar adalah kekuatan doa Bukan keharta Dan orang yang bekerja agama ini tidak memiliki kekuatan lain Kekuatan dia adalah doa Karena Allah berikan dia kekuatan doa Karena para nabi itu mereka menyelesaikan masalah-masalah besar dengan doa Dan kerja-kerja yang tidak bisa diselesaikan dengan perkara lain diselesaikan dengan doa Bagaimana nabi itu dia doa Allah keluarkan dari batu itu untah Nabi Ibrahim doa Maka Pada umur 90 tahun Allah berikan anak Nabi Zakaria begitu juga Orang sudah istrinya sudah tua Sebab doanya pun Allah berikan anak Sudah sejak awal istrinya itu Tidak punya anak Mandur Akan tetapi beliau Karena beliau fikir setelah saya ini Siapa yang akan buat agama ini Maka Allah firmankan Kami akan berikan kamu anak Ketika kamu dalam keadaan tua Dan istri saya pun sudah sangat tua Dan sudah sejak awal tidak punya anak dan mandur Maka bagaimana itu bisa Maka Allah katakan Sebagaimana aku ciptakan kamu Maka aku juga yang mampu memberikan kamu anak Maka dari istri Perempuan yang tua pun Allah SWT berikan anak Maka perkara yang tidak mungkin Dengan doa menjadi mungkin Maka dalam kisah-kisah berasa Nabi bagaimana Yang mungkin jadi Dimungkin Begitu juga Nabi Musa Dengan nasbab doa beliau Allah SWT tenggelamkan Kerajaan Fir'aun Untuk selama-lamanya Dan semuanya Di Mesir itu tidak tersisa lagi Semuanya sudah Allah Tenggelamkan di laut Karena mereka ini Menyebarkan keburukan Dan mengajak orang lain Kepada keburukan Buat keburukan Maka semuanya Allah Tenggelamkan Dan Ketika doa itu dikabulkan Allah selesaikan semuanya Dan Allah hancurkan Allah tenggelamkan Itu Kepemimpinan Fir'aun Dan Nabi Harun pun juga takut Karena Fir'aun itu sangat zalim Maka dengan doa Allah SWT Telah hancurkan Kerajaan Fir'aun Maka Maka maksudnya Doa itu adalah Ya Allah ini kerja Saya tidak bisa buat Hanya kau yang bisa buat Itu maksud doa Maka meminta Atau meminta Satu pekerjaan Diselesaikan Pada Allah Itu namanya doa Dan tidak ada yang bisa Buat itu kecuali Allah Maka untuk itu Kita harus menjadi Ahli doa Karena Seolah mu'min itu Diberi doa Itu sebagai senjata Karena Seorang mu'min itu Akan menghadapi Keadaan yang bermacam-macam Maka dia akan Bisa menghadapinya Dengan doa Bagaimana Minta doa Begitu juga Nabi Nuh Doanya Nabi Musa Maka Doa yang mana Dibuat dengan Penuh Kerendahan hati Maka minta Nabi Musa Beliau Minta kepada Allah Dengan penuh Kerendahan hati Maka seluruh Kerjaan yang Apa beliau inginkan Selesai Maka doa Maka doa orang yang Tidak mampu Orang yang Tidak bisa Apa-apa Lapat Maka ini semua Adalah untuk Memberikan pelajaran Ya oh Jadilah kalian Orang ahli doa Ini perintah Allah Kita diperintah oleh Allah Untuk jadi ahli doa Karena dengan Karam Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan tunjukkan Kekuatan doa Secara istimai Secara infiradi Minta Hidayah Minta doa Hidayah Ya Allah Berikan kami Hidayah Berikan kami Hidayah Karena hidayah Itu perkara yang Besar Yaitu Hidayah Bagi kami Dan seluruh Alam Karena apa Yang Allah Inginkan Allah akan Buat Maka Untuk itu Minta doa Yang besar Ya Allah Berikan hidayah Mudahkanlah hidayah Condongkanlah Hati kami Pada hidayah Ya Allah Hati manusia Pada kegamanmu Ya Allah Rubahlah Hati manusia Kepadamu Karena Allah Pemilik hati manusia Maka ini Semua doa Telah diajarkan Minta Maka secara Secara istimai Jangan kita Lupa dengan doa Semua bersedia Insya Allah Dan cara doa Itu Adalah Yang telah Diajarkan Ya itu Sebelum doa Kita Memuji Allah Karena Allah Subhanallah Menyelukai Pujian Pujian Karena memang Allah Subhanallah Yang berhak Untuk dipuji Nah kita Memuji Allah Kemudian Bersalawat Pada Nabi Nah kemudian Minta ampunan Untuk diri kita Dan seluruh Kau muslimin Kemudian Minta hajat kita Ini Nah ini Caranya doa Seperti ini Yang ditulis oleh Para ulang Sebagaimana Itu Inilah Cara yang Beliau Beritahu Yaitu Kalian Puji Allah Kemudian Baca Salawat Kemudian Minta ampunan Kemudian Apa hajat Yang kalian Inginkan Minta Sama Allah Nah Walaupun Kalau dia Tidak Buat Dengan Cara Seperti Ini Dia Minta Sama Allah Itu Pun Juga Diterima Nah Maka Baca Salawat Semua Besar Ken Besar Bese Bismillah Jalatum Allah Mualakal Hamd Kullahu 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 Kiyadek Kuklu Kullahu Kailai Kiyadek Kullahu Kullahu Alhamdulillah 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 Allahumma, kunant waliyna, berhadina ila suaih sabila. Allahumma, ati nufusna, taqwa haa, wa zek'iha. Allahumma, ati nufusna, taqwa haa, wa zek'iha. Ente khairu, ente kaka haa, ente waliyu haa, maulaha. Allahumma, yaa mukalib alqulub, tafid qlubana ala dineh. Yaa musadrif alqulub, safid qlubana ila faatih. Allahumma, inna kulubana wa nawasiyana, wa zewaib alqulub, yaaik. Lama tumalikna minhaa shayya, wa idhaa faalta dhalika bina. Wa kunant waliyna, berhadina ila suaih sabila. Allahumma, kunant waliyna, berhadina ila suaih sabila. Allahumma, kunant waliyna, berhadina ila suaih sabila. Allahumma, arina alhaqqa haqqa wa tukna tiba. Wa arina albākila bākila wa tukna istinawa. Allahumma, rabbana, laa tujib qlubana ba'de idhudaytana. Wa khablana mizadun karahma indhaka antalwakha. Ya ayyuya qayyum, bi rahmatika nastagīsh. Ya ayyuya qayyum, bi rahmatika nastagīsh. Ya ayyuya qayyum, bi rahmatika nastagīsh. Aslih lana, wa la takilna ila anpusna til kata'in. Wa la tanze minna shadih maadaytana. Allahumma, arina ala tukna. Wa la ta'lina wa zidna wa la tanpushna. Wa akarimna wa la tukina. Allahumma, arina ala tukina. Allahumma, arina ala tukina. Allahumma, arina anabzalami atu'ti. Wa allina ala tukina. Wa la tukina. Wila wala da, wala wo di. Allahumma, inna nashadu karidaka bal janna. Allahumma, inna nashadu karidaka bal janna. Wa na'udu bika minradbaka bal nan. Allahumma, inna na'udu bika minradbaka bal nan. Allahumma, arina hakika kipa na. selamat menikmati 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 selamat menikmati